Saya akan ingatkan, ayo pak, sampai sekarang masih ada wanita soliha. Saya ambil contoh ya, insyaallah semoga istrinya Haji Nasruddin juga soliha insyaallah. Keluarganya Haji Nasruddin soliha, keluarga kita juga soliha semuanya. Anaknya kita soleh dan soliha insyaallah. Saya akan sebutkan, contoh ya ibu saya, saya bersumpah di sini, ini tempat mimbar, tempatnya Rasulullah. Saya bersumpah, Wallahilazim, ibu saya itu menemani abah saya selama 27 tahun, lamanya. Demi Allah saya bersumpah, sekalipun tidak pernah bertengkar sama suaminya. Sama sekali, demi Allah saya bersumpah, tidak pernah marah sekalipun. Sekalipun saya bersumpah, tidak pernah membantah pada suaminya. Saya punya ibu, sehingga subhanallah, ada dari keluarga yang bermimpi hebat kerajani, yang meninggal 1100 tahun yang lalu. Beliau diimpikan oleh keluarganya, dan di dalam mimpinya mengatakan, rahasia dan sir, serta paku bunginya, pondok dalwa yang terkenal itu. Itu adalah ada pada diri seorang wanita yang soliha, yaitu Hubabu Khadijah, Wittil Abim Muhammad Al-Hinduan. Sampaikan salam kepadanya. Sampaikan salam kepadanya. Kalau seumpah mati itu ingin sesuatu, supaya dikabulkan Allah Ta'ala, suruh baca fatihah kepadaku. InsyaAllah terkabul semua hajatnya. Saya lihat bagaimana sekarang. Pondok jadi besar. Kenapa kesalahan? Apakah pada waktu dulu, beli itu melaksanakannya menjadi istri, yang tanpa tidak pernah bertengkar, tidak marah, tidak membantah, apa tidak sakit hatinya? Tidak sakit hatinya? Sakit. Saya pernah, beberapa kali saya melihat, ibu saya di rumah besar, di situ ada beberapa keluarga. Ibu saya yang mencuci, ibu saya yang korak-korak. Demi Allah, saya melihat ketika memandikan saya di masa kecil, itu ibu saya itu meneteskan air mata. Tapi subhanallah tidak pernah mengadu pada suami. Sehingga sekarang ini, setelah tua, dan kita doakan sama panjang umur, itu beliau, kena penyakit Parkinson. Dan subhanallah, Parkinson sampai sekarang belum diketahui, sebab utamanya itu apa. Tapi besar kemungkinan, dari penelitian para doktor, bahwasannya dia itu banyak menyimpan di dalam hati. Tidak ditampakkan, tidak dikeluarkan. Sehingga jadilah kena Parkinson itu. Coba lihat. Kemuliaannya, dimuliakan Allah Allah, sampai-sampai suatu waktu ketika kami berangkat ke kota Aden. Pertama kalinya kita masuk kota Aden. Subhanallah, kami datang masuk ke hotel, tiga hari, tiga malam di situ. Makan semuanya, disiapkan dan sebagainya. Sampai ketika kita akan check out, kita akan bayar, eh, ternyata, sudah ada yang menanggungnya. Sudah dibayar. Saya kan enggak tahu, saya akan berterima kasih. Saya cari tahu orangnya, eh, ternyata apa? Ternyata yang membayarnya itu adalah orang kaya yang ada di kota Aden. Dia itu bermimpi, dia itu bermimpi, dan dia akan datang tamuku dari Indonesia, namanya Bapak Khadija, maka semua itu tanggungan saya. Orang yang meninggal 1100 tahun yang lalu, kemudian pentakan oleh Allah Ta'ala, untuk memberikan sebuah jamuan. Allah tambahkan. Ini adalah sebuah bukti, bahwasannya ternyata, apa yang disampaikan Nabi Muhammad? Benar. Dan semua yang terkait dengan kita juga benar. Dan pasti benar, tinggal tunggu saatnya. Apa kata Nabi Muhammad? Innal birro layablah, wazzambala yunsa, waddayyan layamud, faf'al masyiktafaka matadinu tudan, yang namanya kebaikan tidak mungkin sirna, yang namanya dosa tidak mungkin dilupakan, yang namanya zat yang Mahamud Tudbala selalu ada. Innallaha kana alaikum, Rokiba mengawasi terus. Kalau kalian sudah tahu tiga hal itu, silahkan. Lakukan kebaikan, silahkan. Malah keburukan, silahkan. Mau jadi wanita, soliha, silahkan. Mau jadi wanita, durha kepada suaminya, silahkan. Tapi yang merasakan dia sendiri. Bukan orang lain, bukan orang lain.